Halo sahabatku semuanya di video kali ini saya masak sotong asam dengan bumbu-bumbu alami bikinan sendiri sedap sekali sotongnya masih fresh dan juga ada bawang bombay enak sekali bagaimana cara pembuatannya simak video saya ya terima kasih yang sudah selalu menonton, menyimak dan selalu hadir di video-video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian semua sehat selalu bahagia dan setiap aktivitas selalu diberi kemudahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabatku semuanya gimana keadaan kalian semuanya gimana kabarnya di tempat kalian dan kali ini saya mau masak sotong ini sotong sudah saya bersihkan saya sama ya teman-teman pokoknya membersihkan barang-barang kayak ikan sotong saya tetap mencucinya dengan tepung ya teman-teman dengan tepung maizina beli tepung yang agak murah untuk khusus untuk nyuci ini sotong karena aku gak suka ikan bau ikan sotong bau sotong gitu maksudnya bau amisnya setelah itu ini tadi saya kasih air panas jadi biar bersih benar-benar bersih dan bumbunya ini cabai merah besar dan ini bawang merah bawang putih ini gula merah ini laos dan ini yang ini sama ini mau saya bawang merah sama cabai merah sama bawang merah mau saya blender dan ini gak usah di blender terus ini juga ada asam jawa jadi mudah sekali teman-teman coba ya coba-coba semoga enak nah ini saya mau tumis cabai yang sudah di blender ditumis sampai wangi baru dimasukkan bawang merah bawang putih ini laos saya masukkan sekalian ini boleh kita kasih itu ya sampai rawit karena anak-anak gak makan saya skip ini ditumis sampai wangi ya nah setelah bumbu sudah seperti ini kering kita masukkan bawang kita masukkan bawang bumbu ini gula sekalian kita tumis sampai akar sedikit wangi baru kita masukkan baru kita masukkan sotong nah sotong sepintara ya kemudian sotong ini sepintara mautkan kalau kita masukkan sotong seperti ini kurang apa boleh ditambah juga taus tiram boleh juga dikasih desa manis jadi dicoba-coba seperti ini ini mau saya tambah ini asam yang sudah saya peras saring lah peras saring seperti ini dikeringkan dulu sampai ini terus dicoba-coba diicip-icip saya icipin dulu ya teman-teman nah seperti ini ini sudah matang ini rasanya ada asam sedikit ada manisnya bila jawa ini gak saya tambah apa-apa ya tapi aku sambah garam sedikit udah enak sekali Alhamdulillah wa syukurillah untuk masakan saya hari ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga sehat selalu setiap aktivitas diberi kemudahan dan tetap semangat bahagia sepanjang masa keluarganya semuanya sehat amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati